pemenin bajikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube dimanapun kalian berada semoga kalian selalu baik dan sukses tentunya amin di video kali ini saya mau sedikit bercerita tentang pekerjaan baru saya disini seperti apa pekerjaan baru saya disini dan sebelum lanjut ke videonya saya mau sedikit bercerita ya guys mencari uang itu sangat-sangatlah tidaklah gampang dan sangat-sangat tidaklah mudah kita harus benar-benar bekerja keras itu kita baru mendapatkan hasil ya kan guys oke guys selanjut ke videonya di pekerjaan baru yang sekarang itu sedikit berbeda ya guys dari pekerjaan saya yang lama di pekerjaan saya yang dulu saya itu jaga nenek dan sekarang itu saya jaga kakek dan kakek saya itu sakit ya guys kasihan banget dan kalau di pekerjaan yang dulu jaga nenek itu saya cuma tinggal berdua ya sama nenek saya dan kalau yang sekarang saya itu bertiga ada bos terus ada ada kakek aku yang lagi sakit dan ada saya bosnya itu maksudnya istrinya kakek aku nenek gitu belum nenek banget si Hage soalnya juga masih muda dan saya itu panggilnya mama disuruh panggil mama dan di pekerjaannya sekarang itu full time satu harian penuh 24 jam maksudnya saya itu sama bertiga terus sama nenek aku terus sama kakek aku dan ada aku dan kalau bahasanya orang bahasanya TKW bahasanya TKW itu tiap hari dikeluin sama majikan ya maksudnya dikeluin sama majikan itu setiap hari ada majikan di rumah itu bahasanya TKW kalau di telinga TKW ya udah gak asing lagi ya guys ya dikeluin sama majikan itu bahasa Jawa ya guys kamu kalau orang Jawa ya sedikit paham lama sudah dikeluin sama majikan itu ya untuk bahasanya para TKW dikeluin sama majikan itu seperti ini maksudnya di setiap hari itu ada majikan itu dikeluin sama majikan untuk para telinga TKW ya udah biasa ya guys ya mungkin buat yang belum yang baru denger ya baru denger ya mungkin sedikit dikeluin majikan what gitu ya tapi ya ya buat kalian yang mungkin yang ya mungkin kalian sering denger dikeluin majikan dikeluin majikan gitu kalian tuh jangan panik jangan shock kayak gitu loh maksudnya ya seperti itu dikeluin majikan itu punya majikan di rumah terus gitu jangan salah paham gitu positive thinking aja guys gitu bukan berarti dikeluin majikan itu di gimana ya bukan seperti itu maksudnya maksudnya kalau dikeluin majikan itu majikan di rumah terus dan ya ditungguin sama majikan gitu guys nah kan saya tuh lagi telpon sama temen saya saya lagi ngapain gitu kan saya jawabnya biasa lah saya lagi dikeluin sama majikan maksudnya majikan itu di rumah lagi sedang di rumah gitu dan di pekerjaan dan di pekerjaan aku yang sekarang itu saya tuh sibuk banget guys kalau siang kalau siang saya sibuk banget dan susah banget buat pegang hp bukan 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 berarti saya tuh dilarang ya guys pegang hp cuman ya sibuk saya sibuk banget dari pagi ya dari bangun pagi kalau misalnya bangun pagi ya siang sih ya sedikit siang kalau bangun pagi karena bos aku yang sekarang pekerjaan aku yang sekarang itu super super bersih jadi di majikan yang dulu saya mungkin ngepelnya satu minggu sekali kalau disini saya bahkan tiap pagi ya untung rumahnya gak besar sih ya rumahnya kecil setiap hari saya harus ngepel dan bersih-bersih ya ya itu udah jadi tugas saya kali ya ya gak apa-apa soalnya ini rumahnya juga kecil ya saya sendiri juga sangat-sangat suka kebersihan jadi saya sama sekali tidak keberatan malah saya seneng kerja disini dan saya jadi belajar hidup bersih tentunya dan setelah saya selesai bersih-bersih ya guys saya itu bangunin kakek suruh bangun terus siapin sarapan setelah siapin sarapan ya kasih obat lah apa ngurusin kakek gitu ya guys sampai jam 11 jam 11 itu setelah jam 11 itu saya siap-siap mau masak buat makan siang setelah masak-masak buat makan siang kasih kakek makan setelah kakek kasih makan jam 1 ya gak nyampe lah jam setengah 1 jam setengah 1 kasih kakek tidur siang bangun jam 3 nah setelah bangun jam 3 kakek tidur saya juga ikut tidur ya guys ya dan setelah bangun tidur siang itu saya harus siapin masakan siapin masakan siapin masakan buat nanti malam setelah saya siapin masakan buat nanti malam jam setengah 4 saya harus ngajak kakek jalan-jalan jalan-jalan dan olahraga jadi kakek saya olahraganya di rumah sakit dan kebetulan rumah sakitnya dari sini gak jauh banget cuman jalan kaki itu sekitar 30 menit lumayan berkeringat dan saya juga suka banget jalan kaki buat bagus juga buat kesehatan dan situ setiap hari dari hari Senin sampai hari Kamis Senin sampai Jumat hari Sabtu Minggu itu libur rumah sakitnya libur rumah sakit terapi maksudnya libur jadi saya itu setiap hari harus bawa kakek saya kalau sore itu harus bawa kakek saya itu olahraga di tempatnya itu di rumah sakit dari sini itu jarak 30 menit dan kalau malam itu nyampe rumah itu sekitar jam 6 sore setelah pulang itu biasanya masakan udah matang ya guys biasanya nenek saya itu bos saya itu sangat pengertian banget nenek saya maksudnya kalau misalkan saya pergi terapi pulang-pulang sayur sudah matang ya guys soalnya sebelum sebelum saya berangkat sayur sudah saya siapin kalau pulang biasanya udah matang terus kalau misalkan pulang terus saya bawa kakek suruh mandi dulu setelah mandi baru bawa kakek makan malam dan setelah itu kalau udah kakek udah makan malam udah kakek istirahat dan saya mandi dan biasanya jam 8 saya sudah masuk kamar udah istirahat gitu ya memang sibuk banget sih ya kalau siang kalau malam sih kalau udah jam 8 malam ya udah free banget ya udah bebas mau ngapain aja soalnya kakek saya juga suka tidur cepet gitu jam 8 kadang udah tidur dan seperti itulah guys kesibukan saya ya buat gambaran saja ya guys mungkin yang berkeinginan ke luar negeri seperti itulah kira-kiranya pekerjaan di luarnya memang setiap pekerjaan itu gak sama setidaknya bisa buat gambaran saja dan buat temen-temen jangan salah paham dulu ya tuh tadi soal dikeluarin majikan itu maksudnya majikan itu di rumah terus gitu bukan berarti di jangan salah paham lagi gitu ya positif thinking aja bila ada salah kata kurang lebihnya saya mohon maaf ya guys dan terima kasih sudah menyimak video saya semoga kalian selalu baik sehat dan sukses selalu dan bahagia tentunya terima kasih sudah menonton ya guys sampai berjumpa lagi di next video bye-bye bye-bye